Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia tiba-tiba ya, hari Sabtu pagi gitu, gue, ah, weh, malam ini berkapan gitu kan? Udah gangguin malam minggu gue gitu kan? Tak kata ujung-ujungnya mau konsultasi gratis. Wah aduh, kacau. Iya, enggak, soalnya gini ya, soalnya gini, kan, lo kan tidak memberikan nomor buat teman-teman konsultasi gratis, ya boleh buat maksud gue. Kan gue tunjukin pengen gak sih di sini? Tapi, lo mau gak apa? Jadi, gue mewakilkan teman-teman aja, sebetulnya. Jan, jadi, jadi ada, gue nih kan sering pergi sama keluarga gitu ya, nah, keluarga mertua gue nih lumayan detail keluarga, jadi persiapannya matang lah, kalau jalan-jalan persiapan matang. Pokoknya, dari obat, dari air, semua ada di kotaknya, baju, handuk semua ada. Jadi, kalau keringetan gitu, bumbungnya dikasih handuk, jadi baju, dalunya kasih handuk, supaya gak masuk angin gitu. Jadi, pokoknya rapi banget pokoknya, kalau keringetan ganti baju. Terus gue jadi mikir, emang kalau orang keringetan bajunya gak diganti, itu apa yang terjadi gitu? Ganti baju, dia masuk angin. Terus gue jadi mikir, kenapa ya orang masuk angin, kalau dia gak ganti baju gitu? Gue jadi minggung kan. Gue tuh nunggu ada keringetan, gak ganti baju, sama masuk angin gitu. Cuma dengar, gue pengen tau aja tuh sebenernya. Bud, sebenarnya mitos kayak gitu tuh banyak gitu. Jadi, bener kata lu ya, maksudnya salah satunya adalah, baju basah gak diganti. Lagi juga yang bilang, kehujanan. Iya, betul. Betul. Terus, kalau misalnya, buat anak-anak nih, lu mungkin pernah ngalamin gak gitu? Abis mandi, anak kecil lari-larian, gak pake baju, sini nih, anu kan nonton, nunggung sepangin. Betul. Oke, oke. Nah, kalau misalnya kita mau ngebahas ini, kita kembali lagi ke arti kata dari masuk angin itu seterusnya, Bud. Iya, oke. Jadi, masuk angin itu sebenarnya adalah suatu kumpulan gejala, yang di masyarakat kita tuh beda-beda juga gitu. Iya, iya. Ya, sebagai contoh, sebagai contoh, di lingkungan keluarga gue, masuk angin itu kaitannya lebih kepada lambung. Tapi lebih kepada sendawa, rasa begal gitu, merasa kayak ada angin di perut. Betul, betul. Oke. Nah, kalau masuk angin di kotor, kayak gimana? Kurang lebih sama lah. Pokoknya kembung gitu. Itu masuk angin. Betul, kembung tuh masuk angin. Ayo dikrik biar air anginnya keluar, atau minum air anget biar anginnya keluar. Kalau gitu lah. Nah, kalau di temen gue satu lagi, masuk angin itu temennya lebih kepada kayak pilak. Oh, iya. Iya, ada juga ya. Kayak menggigil kedinginan gitu. Iya, iya. Mulai demam, terus mulai meler hidungnya. Itu disebutnya juga masuk angin. Masuk angin. Oke, oke. Sekarang. Nah, sekarang yang mau gue jelasin ya, mau itu keluhan lambung, mau itu pilak, sebenarnya itu gak ada hubungannya dengan bener-bener angin yang dari luar, masuk dalam tubuh itu gak ada. Oke, oke. Terus. Itu gue tekankan dulu. Nah, sekarang mekanisme terjadi seperti apa? Tubuh kita ini kan suhunya stabil. Nah, gue rasa pasti sekarang gak gara-gara pandemis, gue udah pada tau suhu itu pasti 3 tujuan. Iya, iya. Kalau lebih tinggi dari itu kan, gue gak boleh masuk ke tayar, gak bener nih, panas nih. Depam nih. Tapi keseginan 34. Gue parah. Gue parah. Tidak, bener-bener gak? Bener-bener. Kalau gue sih, gue tiba-tiba lewat, tiga-empat tet, tiga-empat setengah gitu misalnya. Gue syet, gue main hidup. Nah, tubuh kita itu punya suhu tubuh yang stabil. Nah, sekarang, kalau misalnya ternyata kita sehabis mandi, kita kehujanan, kita bajunya basah, otomatis kan tempat-tempat tubuhnya diturun. Iya. Sedikit turun gitu. Karena udah airnya dingin. Nah, tubuh kita sendiri sebenarnya tetap stabil. Kenapa? Karena tubuh kita punya mekanisme. Jadi, kalau misalnya terkata ada paparan dingin, contohnya, biasanya aliran darahnya itu dipercepat. Contohnya misalnya kayak gitu ya, terus proses pengeluaran keringat juga dikurangin gitu. Nah, itu ada semacam mekanisme adaptasi dari tubuh kita. Cuma, kalau suhu nyetak lebih ekstrim, kadang-kadang tubuh kita kaget. Nah, jadi ada rasa sensasi seperti gak enak. Oke. Nah, contoh paling, misalnya nih ya, anak kecil yang lari-larian, habis mandi, ternyata gak dikeringin dulu pakai anduk. Otomatisnya, pasti suhu tubuhnya dingin kan badannya. Betul. Betul. Nah, dia lebih rentan untuk menderita terkena demam. Lebih rentan untuk jadi pilak. Nah, dari pilak nanti merempet. Sebenarnya demam atau pilaknya, mungkin kalau kondisinya bagus, didiemin, ya mungkin setelah tidur juga hilang juga. Tapi ternyata, kebetulan tubuhnya itu kena serangan dari kuman. Jadi pada saat tubuhnya lagi drop down, lagi ngedrop, ya kena serangan dari kuman, akhirnya jadi sakit. Jadi timbul penyakit. Contohnya seperti itu. Eh, benar, gue tanya dulu. Jadi kan reaksi suhu tubuh yang turun itu secara tiba-tiba, membuat kondisi tubuh kadang-kadang tidak enak gitu kan? Itu yang diasumsikan matuk angin. Jadi tubuhnya itu stabil. Sorry. Jadi tadi gue selalu ngomong. Tubuhnya itu stabil, tapi dia kena paparan suhu dingin yang mendadak. Oke. Nah, berarti kalau mandi kan, kurang lebih kena paparan suhu mendadak kalau mandi air dingin, kan gitu? Betul. Tapi kan mandi kan cuma dalam waktu berapa lama. Oh, I see. Gitu. Dan mandi itu kan cenderung di ruangan yang tertutup ya. Iya, iya. Nah, kalau misal kita bicara tentang yang lu bilang, baju basah gitu. Baju basah kan diganti, tetap lagi-lagi, sana-sini itu di udara, kita nggak tahu anginnya kadang-kadang bergembus, misalnya. Anginnya bukan jadi masuk ya, tapi anginnya di udara makin dingin. Makin dingin, iya, iya, iya. Paparannya bisa bertahan, misalnya bisa setengah jam, bisa sejam, gitu. Sama juga contohnya dengan ruangan penghujanan, atau, itu tadi anak kecil, misalnya laki-laki-an gak pake baju setelah mandi, gitu. Oh, I see. Jadi, jadi yang, ya sebenarnya bukan masuk angin, tapi karena dia terpapar lama, tiba-tiba suhu tubuh yang stabil, tiba-tiba, kena infeksi dari luar yang, mendadak suhu tubuhnya jadi rendah, itu bikin badan anaknya jadi nggak enak, gitu kan. Atau badan orangnya jadi nggak enak, gitu kan, maksudnya. Itu yang diasumsikan orang masuk angin. Ya, jadi kembali lagi ke setiap individu. Makanya pertanyaannya gini, Bud, kalau misalnya kehujanan bikin kita sakit, kok setiap waktu yang keujanan gak sakit? Iya, iya, iya. Maksudnya, maksudnya. Badi sekagam, nanti iklannya hilang. Ya, mereka bertahan. Nggak bisa. Mereka harus bertahan dengan begitu, Bud. Iya, iya. Iya, iya. Sudah ada kontrak. Sudah ada kontrak. Sudah ada, terus? Jadi, 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 intinya adalah, kalau, itu adalah permainan suhu tubuh, ya kan. Tapi kembali lagi kepada diri kita, kalau diri kita memang kondisinya lagi fit, lagi bagus, gitu, ya mungkin nggak akan jatuh ke kondisi sakit. Nah, tapi sudah kondisi kita lagi jelek, ya mungkin ada reaksi seperti menggigil. Menggigil itu normal loh, kalau misalnya dari tubuh kita, karena tubuh kita merasa dingin, menggigil itu salah satu cara untuk naikkan suhu tubuh kita. I see. Gitu. Jadi itu normal. Menggigil itu normal. Tapi menggigil berkepanjangan, terus tambah lagi juga mungkin istirahatnya lagi kurang, dia makannya lagi nggak dijaga, daya tubuhnya lagi nggak maksimal deh, sehingga akhirnya cenderung gampang karena infeksi susulan, infeksi sekunder. Itu yang dikenal dengan masuk angin. Itu yang dikenal dengan masuk angin. Atau sebenarnya mungkin sama lain bisa aja influenza, atau bisa juga, sebenarnya sih kalau misalnya karena kedinginan, jarang ya mengarah ke keluhan labung. Tapi kata-kata masuk angin sendiri itu sebenarnya lebih eratnya ke arah keluhan labung nggak sih? Iya, 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 iya. Betul-betul. Kayak, iya lu badannya nggak enak, perut kembung gitu kan. Asumsi masuk angin pokoknya. Jadi orang berasumsi kan, di perut ini ada angin, karena ada angin yang banyak masuk ke dalam tubuh, sehingga nyangkut di perut gitu kan. Itu itu dikir. Makanya pengobatannya tolak akim. Bagus juga tuh brand sebenarnya. Masuk dalam keajaran Indonesia kan, gitu kan. Tapi berarti kan, kalau kita ngomong gitu, berarti sebetulnya kalau orang keringet dan nggak ganti baju, kondisi dia fine-fine aja nggak kenapa-napa dong. Sebetulnya. Nggak ada yang salah dengan itu dong. Iya kan? Jadi itu sebenarnya bukan suatu keharusan ya, Bud ya. Jadi kembali lagi sih, contohnya misalnya, ya tadi lu udah sebutin pemain bola gitu. Kalau pemain bola, ganti-ganti baju ya nggak bisa joga gitu. Iya, iya. Tapi kembali lagi kepada individunya. Dia tipikal seperti apa? Kalau memang dia terbiasa, orang yang nggak kuat dengan suhu dingin, ya baiknya setelah misalnya bajunya basah, lebih baik cepat diganti. Nah, gimana ngebedanya? Misalnya contohnya gini, Bud. Ada beberapa orang yang kalau misalnya ke udara dingin, dia cenderung lebih gampang pilk. Karena dia punya pilk alergi. Iya, iya. Apa yang kita bahas ya. Atau misalnya ada orang yang kalau misalnya pergi ke puncak atau Bogor, dia cenderung lebih gampang untuk kema, pilk, kadang tergorokan ujung-ujungnya gitu. Nah, berarti dia memang orang yang nggak terbiasa nih dengan suhu udara dingin. Kalau sekarang gue sih ya, kalau misalnya memang lu kayak gitu, ya lu sih ganti baju secepatnya dengan kering gitu. Ian, gue menyambung statement yang tadi, gue kepikiran satu hal, nggak terbiasa tuh bisa dipaksa nggak? Maksudnya. Orang yang nggak biasa suhu dingin gitu ya, ke puncak, kemana, kedinginan kan sakit. Tapi kalau dia setahun di puncak, darinya menyesuaikan kan, sebetulnya. Maksudnya itu kan, itu kan kultur badan yang, yang menyesuaikan ke situasi sekitar. Betul nggak sih badan kita begitu? Bisa. Itu bisa, bud. Tapi ada batasan juga. Aisih. Maksud gue gini, setiap kali dia, gue pake contoh lu deh, bud. Misalnya lu buat, lu nggak tahan dingin. Setiap kali lu tamas ya, piknik ke puncak, ke kawasan yang dingin, Bandung, Bandung atas itu, pasti lu pilek. Nah, kemudian suatu waktu lu pindah. Lu bener-bener pindah ke tempat yang situ. Awal-lalu pasti lu pilek, terus tuh. Lama-lamanya mungkin nggak setiap waktu pilek. Tapi kita nggak akan bisa bilang sampai batasnya lu nggak akan pernah pilek sama sekali. Aisih. Bisa aja batasan lu jadi misalnya pilek seminggu sekali. Atau misalnya setiap kali lu ada salah, kurang tidur. Udah pasti deh pileknya akan kambung. Ada ketahanan yang dibentuk dari tubuh kita, tapi mungkin nggak bisa 100%. Soalnya kan pengalaman ya, kayak awal-awal kita rekaman, setiap rekaman muntah, rekaman muntah. Sekarang mungkin biasa, 3 kali rekaman baru muntah. Jadi menurut gue, sekarang gue jadi ngerti gitu. Oh ternyata setelah kita bikin rekaman tuh, daya tahan tubuh gue akan podcast ini semakin bertahan. Mungkin teman-teman juga yang awalnya denger, kayak denger muntah. Mungkin lama-lama mereka jadi biasa, karena kan udah saking muncul. Jadi gue boleh ngerti, bener juga ya, tubuh tuh bisa beradoptasi dengan sekitar kita. Betul kan ya sebetulnya? Berarti gini, gue mau tarik kesimpulan bahwa orang setiap keringetan ganti baju, memang nggak masalah, karena kondisi orang beda-beda. Tapi bukan berarti orang keringetan nggak ganti baju, bikinnya masuk angin. Karena tergantung orang beda-beda kondisinya gitu ya. Mungkin ada banyak rekan-rekan pekerja bangunan kita juga yang tiap hari keringetan pakai bajunya sama terus, sampai sore kerja terus aja tuh. Kan nggak ada yang, kan nggak keringetan dari hari kan kerja gitu ya. Beresin rumah. Kan itu juga jadi sebuah asumsi gitu. Maksud gue, gue mau bilang bahwa semua tergantung kondisi masing-masing. Kita sebagai channel edukasi mau bilang bahwa ini tuh nggak sepenuhnya benar loh sebetulnya. Tapi emang kalau kalian cocok ya, it's okay tuh ngelakuin itu. Kayak keluarga amat tua gue yang mana-mana pasti kalau keringetan pakai handuk, segala macam ganti baju gitu. Karena takut kondisinya drop. Mungkin juga umurnya udah lebih tua juga kan. Dan menurut gue, ada satu kebiasaan yang menarik. Kan keluarga di sini gue tuh semua mandi pakai air hangat. Selalu. Nggak bisa kena air dingin tuh. Begitu pakai air dingin, pasti pilau nggak enak sama nanda gitu. Itu kan juga culture ya. Kayak gue, awal-awal menikah juga selama 3 tahun terakhir tuh pakai air panas terus. Gue nggak bisa pakai air dingin. Sampai suatu kali, anak gue udah tidur, kawan mandinya di situ, depan yang dibangun, gue mandi lo pakai air dingin. Sampai sekarang udah biasa aja, kalau nggak enak. Jadi kayak, kayak itu kan kebiasaan yang terus-menerus ya. Akhirnya jadi kebadan kita asum sih, oh iya gue nggak bisa nih pakai air dingin gitu nggak sih? Akhirnya sebelum lo mandi air dingin gitu kan. Terus lo berubah jadi air hangat. Terus abis itu untuk mandi air dingin lagi lo perlu penyusahin lagi. Maksudnya kayak gitu. Iya betul, betul. Terus ya jadi biasa aja. Gitu. Iya, iya, iya. Itu bisa juga sih buat BTW. Gue kira mandi di car wash, bukan ya? Iya, dulu sih gitu. Cepat istri gue bilang, kasihan lah udah di rumah aja lah. Tadinya kan di car wash kan, istri nggak suka juga gue bodi di rumah sebenernya ya. Kakos mahal buat. Gitu. Jadi, lo ada tambahan lagi lah ya? Soal masuk, eh, keringetannya bikin masuk angin? Nggak ada sih. Jadi sebenarnya sih intinya adalah bagaimana lo mengenali tubuh gue. Ya, lo mengenali bagaimana kalau kondisi lagi misalnya nggak fit, ya, mungkin kondisinya lagi ngedrop, kurang istirahat, kecapaian kerja, makan lagi nggak terlalu dijaga, misalnya ya, berarti lo mesti tahu nih, bahwa tubuh lo itu memiliki perhatian ekstra. Jadi, lebih berhati-hati, makannya lebih dijaga lagi. Karena, kecenderungannya, orang-orang lebih gampang sakit pada saat. Kondisi tubuhnya drop. Ya. Dan semua yang kita ceritain tadi itu adalah faktor yang menyebabkan kondisi tubuh jadi drop. Jadi, ya pun mitosnya mungkin ada benar-benar juga, tapi ada baiknya kita memahami logiknya. Logiknya dibalik mitos itu. Sehingga kita bisa pikir, oh, seperti ini tuh. Jadi, next time, kalau ada mitos-mitos yang lain, mungkin kita juga bisa cek tahu logiknya seperti apa, bisa dipahami atau nggak, sehingga kita bisa memilih, bisa dipercaya atau nggak. Mitos itu. Nah, I see. Bagus banget statementnya. Kalaupun itu benar, kalian coba cari logiknya. Sehingga kalian bisa tahu nih, kenapa sih mitos ini muncul. Apakah ini sesuai sama kondisi kalian saat ini. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi gratis, nanti sudah biasa, gue akan ke lobby untuk taruh. Lu jangan gitu dong. Gue nih masih berusaha untuk taruh di sini. Semua teman-teman saya langsung telepon langsung. 24 jam, Adrian pasti ready dan dia akan baik-baiknya. Jadi, tenang aja teman-teman. Iya dong. 2.000 per menit ya, pakai membol. Jadi teman-teman, podcast kita kata-kata yang dia hari Senin dan Kamis. Kita akan bahas berbagai macam dari info kesehatan, mitos dan fakta, atau kesehatan apa sih yang lagi terjadi baru-baru ini sehingga buat kita jadi lebih aware sebelum mungkin itu sampai dekat di Indonesia. Jadi, sampai situ aja. Jangan lupa teman-teman, jaga kesehatan, pandemi belum lakir, dan semua sehat-sehat di bulan pulau saya ini. Dan jangan lupa, stay healthy and stay alive. Bye-bye. 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 sub indo by broth3rmax Terima kasih.